Ratusan warga korban banjir selasa sore mengamuk di area proyek perumahan di Kampung Cerewet, Desa Cijayanti, Kabupaten Bogor. Warga kesal lantaran proyek tersebut tak kunjung menggali saluran drainase air. Mereka bahkan terlibat baku hantam dengan pekerja proyek hingga nyaris berujung bentrok. Sejumlah warga langsung mengamuk saat mendatangi area proyek pembangunan komplek di Kampung Cerewet, Desa Cijayanti, Kecamatan Bebakan Madang, Kabupaten Bogor pada selasa sore. Mereka bahkan terlibat baku hantam dengan pekerja hingga nyaris berujung bentrok. Selain itu, satu orang korban banjir juga jatuh pingsan lantaran tak kuat menahan kesal. Emosi warga memuncak setelah pengurus proyek tak kunjung menggali timbunan tanah dan beton proyek yang menutup jalur drainase. Sementara dari pendataan pengurus desa, lebih dari 36 rumah warga terendam banjir 2 meter usai dilanda hujan deras pada Senin lalu. Diduga penyebab banjir akibat jalur drainase tersumbat pembangunan proyek. Dulu belum ada proyek di sini, nggak ada banjir saya. Terus terang, nggak ada banjir. Kalau ada banjir, saya ngapain? Saya bikin rumah pinggir kali. Kalau ada banjir. Ini udah sebenarnya berdiri proyek ini aja ini. Pak, kedalaman rumah bapak yang terendam berapalah? Satu, hampir 2 meter, kurang sedikit. Sama, bahwa ada kegiatan dari perusahaan kaitan dengan jalan di atas, kemudian untuk salurannya belum bisa maksimal karena debit airnya tinggi, tidak seimbang dengan salurannya. Alhasil, airnya meluap, kemudian sampai tertampak kepada warga. Sejauh ini ada 32 kakak yang sudah kami datang, namun kami masih tetap jalankan. Rencananya, pengurus desa akan mendesak Pemda untuk menjatuhkan sanksi kepada pengurus proyek. Pasalnya, pemukiman warga kerap dilanda banjir parah sejak awal pembangunan proyek tahun lalu. Muhammad Juanda, Bogor